Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita populerkan Kita hafal dan kita baca Iya Harus Karena apa? Doa ini Al-Quran Yang berasal dari doa Nabi Musa Kemudian karena tinggi bobotnya doa itu Diturunkan oleh Allah sebagai ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Terletak di dalam surat Taha Di doa Al-Quran Caman Memang kita berdoa ini sesuai apa yang akan kita minta Kita tidak terkait oleh orang lain Sebab permintaan kita beda-beda Tapi doa ini semua kita bacalah Kalau hari mahu lebaran ini Ada doa satu lagi Jangan lupa membaca Baca doa ini Sampai nanti lebaran datang Salat subuh, salat zuhur, salat sunat, salat tajud, salat bintir, salat tarwih Baca doa ini Itu doa minta kemudahan Rida Allah Pengampunan maaf Atas kesalahan yang kita lakukan Jadi doa yang populer Yang banyak orang menghafal tadi Terletak di dalam Al-Quran Surat Taha Kenapa doa ini dibaca oleh Nabi Musa Beliau itu setelah jadi rasul Itu disuruh menyampaikan dakwah Kepada ayah angkatnya Yang kafir dan kejam Siapa ayah angkat Nabi Musa itu? Fir'aun Ini kaum muslimin pelajaran bagi kita Kalau kita memegang suatu tampu kekuasaan Jangan ditiru Fir'aun Karena manusia ini berkuasa Itu kekuasaan pinjaman Allah Tidak mutlak Sedangkan Fir'aun ini sudah bertahun-tahun Membunuh anak laki-laki yang lahir Siapa saja anak laki-laki Tidak mau tahu Fir'aun Siapa ibu dan ayahnya Itu dibunuh Tapi Allah memperlihatkan kekuasaan Anak yang akan jadi Nabi Anak yang akan mengalahkan Fir'aun Dipeliharanya Kadang-kadang Aku nanti tak baca Dek raja kini Dek piraun nang gini Asyikonya Kaum muslimin Bakatuhinya Zekutiko Berkuasa Padahal kekuasaan itu Di tangan Allah Kalau kebetulan kita berkuasa Itu kekuasaan pinjaman Dan suatu saat Akan dicabut oleh Allah Ibu-ibu dan bapak-bapak Ibunya juga khawatir Karena anaknya laki-laki Kalau nanti Diketahui Pasti dibunuh Maka Allah Mengilhamkan Kepada ibu Nabi Musa itu Anjutkan Anakmu ini Ke sungai Nil Jadi ini Tidak masuk Akan lagi Sungai Nil itu Besar Airnya deras Adi suruh Menyui anak-anak Ke sini Tapi Tapi karena itu Firmun Sedang di tepi Sungai Nil Itu Nampak baginya Peti Diraih Disingkuan Tentunya Kirubayi Di dalam Langsung Dibawa Terima kasih Terima kasih Anak Anak Dibawa Tengah Medan Panyambui Tamu Tengah Rumah Keganti Badan Awas Nanti Kinilah Dapai Anak Maka Dibunuh Itu Peraturan Ke Firmun Atau Aja Lai Karena Udah Rajo Itu Peraturan Bunuh Tapi Hari Kini Ambo Minta Carai Ke Cik Bini Sampai Minta Carai Nadia Ndaka Sampai Sinan Nadia Udah Indah Bunuh Indah Malah Sabah Ketua Firmun Sabah Ketua Su Tengah Dabai Tak Ketua Dibam Tapi Tak Ketua Dibini Jadi Apa Kek Jadi Rajo Tak Ketua Dibini Jadi Rajo Tak Ketua Dibini Itu Alam Kacut Ya Kan Jalan Jadi Rajo Jadi Suami Tak Ketua Dibini Apa Bagian Si Tengah Dibini Kalau Ketua Tak Dibini Is So Dalam Sakua Indah Indah Ketua Dia Gepetih Pak Dari Tulang Rusuk Ben Ketua Bengkok Nyo Kedalam Itu Sya Jadi Ditinggal Nyo Balan Johak Sakit Tid Lita Dengar Dapada Amin Tidak 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 Dibunuh Hanak Tadi Pak Dipali padahal Nabi Musa itu akan mengalahkannya nanti akhirnya ketika beliau itu mulai kabaraja taga anak kabar taga itu kan bapak ciknya ke dinding yang benda atau tidak kalau kini lah dua alatnya dijual orang di pasar dimasukkan jadi ketika Nabi Musa kubaraja taga nyopaci yang janggui pirun tak cabai janggui itu iya kan kaum muslimin padih dia sudah membunuh anak-anak agak itu istrinya anak-anak kita sedang terlalu meraka dia sudah ambil roti sepiryang ambil baru sepiryang dia ambil roti dia baru dia baru api akhirnya nanya ambil di Nabi Musa itu baru api dia bawa ke munculnya itu telah kalidahnya amakun lidahnya kalu mengicepat kurang pasti itu mengkutu doanya tadi jadi ibu-ibu dan bapak-bapak setelah Nabi Musa itu jadi rasul apa kata Allah kepada Nabi Musa pergilah engkau kepada pirun ayah angkatmu itu sudah keterlaruan melampaui batas Pak coba bayangan urangan mamaliyar wawah saja ketik kini disuruh manuru yang berangkatnya oleh Allah awaklah tamakan di budi saja ketik jangan sampai mujah sampai jadi rasul kecil Allah sampai dengan kapa angkikmu itu itu tak persoalan hari kan Pak itu selalu menampi patah padang menantang matuari meludah katik sedang kami diindak lu melawan atasan saya tidak tahu tidak pindah pakai apalagi melawan raju dan sedang baku biarlah ini jodoh Pak jandilawan nyoba kuasa dari awak ya kan ini bapak ya kan nyota pakcik di dulu jandilah dilawan nyopaku awak awak atau pakcik dimatu ya kan tapi nabi musa sebagai rasul harus menyampaikan ini maka untuk menambah kekuatannya diangkat satu lagi adiknya untuk menjadi teman dari dua rasul nabi arun cek nabi musa cek ya kan apa kata nabi musa kepada ayah angkatnya itu izhab ila fir'auna innahu taqa fa qul hallaka ila antazaka pak pabilu apak kasadar lain memberasihan diri apak dari doso labara nak laki-laki apak unua saja dulu kemudian apak takabut apak kecik diri apak Tuhan nan Tuhan tu Allah bukan apak kecik nabi musa kini kuilamu ambu diangkik di Allah menjadi rasul saya akan membimbing bapak menempuh jalan Allah itu maka perlihatkanlah musa tangga-tangga kebesaran saya kepada bapak angkat itu kok lain sadar bagi 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 memperlihatkan Allah dan engkau pakcik itu apa itu kecik Allah tun gunanya itu pertamun untuk merambah rumput makanan kambing 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 Nabi Musa jadi King Kopran jadi ulah camik Nabi Musa jangan cemas itu mujizat untukmu pakcik jawab pakcik ulahkan Nabi Musa jadi mungkin ulahnya balik apa ini ulahnya itu menurut Fir'un A kecil Fir'un wa ana Rabbukumul Ahla apa angkik engkau sekaligus Tuhan ambo Tuhan yang tinggi ndak aduh Tuhan nalain salain ambo kecil Fir'un kemudian dia berpaling waha syara fanada nyukumpuan tukang sihir kalau yu yukau hebat pelawan tukang sihir sarakulah pembalai tukang sihir nyolah pihan nalai jadi ulah Nabi Musa jamik apa kata Allah jangan cemas Musa tukang sihir itu tidak akan mempan datang dari manapun kalau engkau bersandar kepada saya lapih lo tungkik engkau kecil lah nyolapih lo dan lebih musa tungkik lebih musa cik nyomakan mula nyalai sarakulah pembalai nyalai abis tukang sihir apa yang terjadi sesudah itu tukang sihir itu sadar salah moko kita lah bertahun-tahun jadi tukang sihir enggak pernah kalah kini kalah di Musa sarakulah pembalai ulah nyomakan di ulasi kue memang firman konentah batu nan batu itu Musa kita batu hatu hatu Musa jadi seluduh orang tadi akhirnya dia masuk is is bagaimana reaksi firman nyoputuhi tangan orang itu saya doa padang enggak tangan enggak kaki apa katanya mengancam kalian tidak minta izin kepada sudah masuk saja kepada Musa kecil orang tadi mangkuk kami masuk juga Musa enggak nan ban engkau sendiri kan lihat sebelum ini belum pernah kami kalah kini kami di kalahkan dengan telah oleh Musa berarti yang benar Musa bukan kamu kalau engkau bapak lihat kamu tidak jadi yang membunuh apa kata orang tadi sempat salat belum sempat berseraka dan aduh menengahkaji muzajikan nyam dan dia itu kegiatan dibadahnya lalu tapi masuk asal sempat sempat apa tauhidnya jadi tambah tambah ingkar dikat bulan tak dapat nasi tak mati kalau wajah sampai tu nama cerita orang gaya gaya dahulu nalari karimbo di kajah bulan doba nah doka dimakan air senyum minum jadi ibu ibu supaya jan capek bare habih air minum dah usah bata bata nak babuko air makan barat siang air siang ya kan iya kan liyolai kataatnya keji Allah katonyolai iya Allah katow Nabi Musa di hujan nanari dua hari do malam barai sungai nil tu balian iya lay tobat fir'un indah bak agat to nyo ikau kawas wala narilah kau indian jau manch dah do kaitan nyo tu hansi Musa dan en kar nyo balian puncah keingkaran dia ingin membunuh Nabi Musa dan bangsa Israel sebanyak 200 orang ini ingin saya sampaikan kalau mahasiswa kurang setuju dengan pendapat saya ini gak apa jadi konsep demo itu gak ada dalam Islam mendemo pemerintah gak ada konsep Islam itu dan disuruh mendoa kalau pemerintah kau zalim mendoa ya Allah tolonglah tunjuh pemerintah kau kejalanan bana ya Allah datangkanlah idayah seperti angin lembut ke dalam hatinya tapi kalau anda taluk angin lembut datang angin puti yang beli ya Allah rumah rumah tanggal mendoa awak disuruh enggak demo jual pak perhatikan orang demo itu ada pemerintah aku punya aparat aparat nyolahnya awak negas sengsaro tapi kalau sesuai mahasiswa dalam Islam tidak ada konsep demo ya kan apakah fir'un itu kalah demo manusia malah nabi musa itu dibunuh orang israel disuruh pindah dia Allah ke palestina itu menyubarang lawi ya Allah jadi nabi musa disuruh pindah pak tidak demo disuruh ya Allah ya kan kibu ditepi lawi bahkan menyubarang jan kapan raki batang pisang sen ador bago nyubarang kecil Allah musa jangan cemas tungkik tadi kalau bawa lay Allah ayat 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 di tengah ke kering jadi melintihlah nabi musa di dasar lawi nala karyengkau jobani israel bani israel kuyo banyak akar sejak dulu pak hampira 10 ribu enggak dong nyoturunan di Allah man dan sal dari sur dari surga alakanya nyala sindawanya kata nyala di sebalik adanya afir un tibu jantaranya nampak dekawan lawi karyang batang kuat lama surga tentara tentara yang banyak siapa mengalahan tirun ini nabi musa dapat Allah memangalah adun orang zalim Allah mampu mencoba kalau 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 awak melawan dia tembak awak Allah nanti dia karantin Allah dia mampu jadi rajuk jen ditiru pira unat lain terang kan dapat jangan payah mengecek saya di orang kan banyak ambisi jadi rajuk kecil lihat dapak inilah mulai balihonya tagak iya kan lain boleh itu itu hak warga negara kalau kita punya kompetensi cuma pun sama ada orang yang jadi pemimpin itu utaknya sesendok te ayalah wik nanti coklat calon pemimpin itu sampai kariteria tahan tokoh takah tokih kalau tokoh takah tahan bibit lalu itu tidak begitu kalau kalau lalu diseram juga lalu saya menang saya 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 datang minggu kalimah ini jadi doa tadi itu sangat apa akhirnya Nabi Musa dibantu oleh Allah maka firmunhan hancur dimanya nanti di dalam narako semuanya takabu apa dirinya dan Tuhan katanya itu Itulah kaji kita malam kini, ada sawah kamu bajak di Pelingkam ke Jelea, namanya Surau Malati. Itu dia sudah terawih. Jadi kamu pergi ke Pelingkam dulu ya. Nanti tahu kamu bawa ya. Kalau ada yang salah, kamu lajaran batamu. Ristawardi Ustadz Firal. Itu tidak terlalu terlalu terus beritahu, Pertanyaan orang yang orang-orang, mereka juga menarikannya. Mereka menarikannya untuk menarikannya. Dia pula, mereka tidak menarikannya. Minta maaf kepada pemurus jamaah untuk menjaga raya. Mereka menarikannya? Jangan menarikannya tidak terlalu menarikannya. Jangan menarikannya tidak terlalu menarikannya. Jangan menarikannya, Nyo isi Nyo tertib Mendengar Ustaz Mengaji Walaupun ada sebagian Itu tidak Mata tergantung Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh